Intro Baik selamat pagi berjumpa lagi dengan saya Salam sehat selalu dan tetap semangat Baik pagi ini saya ingin berbagi informasi obat Untuk menghilangkan rasa nyeri Disini saya membawa merek dagang Kataplam 50mg Yang mengandung diklovena potasium Kataplam ini terdiri dari 2 sediaan 50mg dan 25mg Jadi kataplam ini dapat digunakan Untuk meredakan rasa nyeri Atau kaku pada otot Bisa juga untuk nyeri punggung Osteoartritis Rheumatoid artritis Serta sakit gigi Bisa juga untuk digunakan Untuk nyeri asam urat dan nyeri haid Jadi kataplam ini tergolong Kedalam kelas obat N-side Jadi kataplam ini mengandung diklovena potasium Yang bekerja Mengurangi zat dalam tubuh Penyebab peradangan dan pembekakan Baik selanjutnya Mekanisme dari kerja obat ini Kalium diklovenat atau diklovenat potasium Seperti golongan N-side lainnya Mungkin terkait dengan penghambatan sintesis Prostaglandin Prostaglandin Jadi obat ini sering digunakan untuk Meringankan nyeri inflamasi atau pembengkakan Pas keoperasi seperti operasi tulang dan pencabutan gigi Baik Dengan diredamnya rasa nyeri Rasa nyeri akut yang menyerang Tentu dapat mengembalikan aktivitas Seperti biasa Dengan lebih tenang Namun Tetap hati-hati Dalam menggunakan kataplam 50 gram ini Perhatikan Dosisnya Harus sesuai dengan yang dianjurkan Jadi dosis untuk kataplam ini Untuk dewasa 100 sampai dengan 150 miligram 2 sampai 3 kali sehari Untuk dosis anak-anak Keamanan dan efektivitas Pada pasien anak belum ditetapkan Untuk kontraindikasinya Pasien yang hipersensitif Terhadap golongan obat ini Di klovenak potasium Jadi untuk efek samping dari kataplam 50 miligram ini Bisa terjadi reaksi alergi Seperti gatal-gatal Tapi tidak semua pasien menggunakan obat kataplam ini Mengalami efek samping Seperti gatal-gatal Atau alergi Baik Obat ini dapat diperoleh di apotek Dengan harga per butirnya Per tabletnya 7000 rupiah Kurang lebih Satu stripnya Satu papannya Terdapat 10 tablet Obat ini sangat bagus Sangat baik Untuk mengatasi nyeri Dan pembekakan Baik Jika ada pertanyaan Silahkan coret-coret di kolom komentar Mudah-mudahan bisa saya jawab Jangan lupa untuk di-like Di-subscribe Dan di-share Terima kasih Salam sehat selalu Dan tetap Jaga kesehatan Sub indo by broth3rmax